Makan buah manggis, hati-hati asamnya Halo guys, mari membahas hipotermia Hai teman-teman, saya Dr. Cici dan selamat datang di channel saya Hari ini saya ingin membahas tentang hipotermia Kalau teman-teman suka hiking, suka camping, naik gunung Pastikan nonton video ini sampai akhir Karena kita akan membahas tentang gejala-gejalanya kayak gimana Dan pertolongan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong pasien-pasien yang mengalami hipotermia Jadi hipotermia adalah suatu kondisi Dimana seseorang punya suhu tubuh itu di bawah 35 derajat Celcius Untuk orang dewasa terbagi menjadi 3 grid Yaitu ada grid ringan, itu suhunya berkisar antara 32-35 derajat Celcius Sedang 28-32 derajat Celcius Dan berat, yaitu kondisi suhu tubuhnya di bawah 28 derajat Celcius Nah untuk bayi yang baru lahir atau kita bilang neonatus, itu sedikit berbeda teman-teman Ada yang namanya stress dingin, itu berkisar antara suhu 35,5 derajat Celcius sampai 36,4 derajat Celcius Lanjut ke hipotermia sedang, itu 32-35,4 derajat Celcius Dan dibilang hipotermia berat kalau di bawah 32 derajat Celcius Nah kalau teman-teman lihat dari sini, range-nya itu cukup sempit ya Karena kenapa? Karena tubuh kita nggak pernah didesain untuk bertahan terhadap suhu rendah Tubuh kita kalau misalnya suhu tinggi 40 derajat, 41, itu masih ada yang bisa tahan Walaupun mungkin yang lain step dan lain-lainnya ya Tapi kalau suhu rendah, itu benar-benar langsung mengalami akibat yang fatal banget Bisa langsung gangguan ke jantung, tensi bisa benar-benar ngedrop dan bahkan bisa sampai meninggal So, gejala-gejala hipotermi itu bervariasi banget teman-teman Sesuai grade-nya tadi, yang ringan, sedang, sama berat Kalau ringan ya gejalanya mungkin kayak mulai ngantuk, susah konsentrasi Kayak kalau diajak ngomong mulai linglung, nggak nyambung gitu Lanjut ke yang sedang, biasanya pasiennya mulai mengalami penurunan kesadaran Bisa berupa hilangnya refleks, kalau misalnya kita ajak ngomong atau sentuh Atau rangsang nyeri, itu juga mulai berkurang refleksnya Dan biasanya mulai kehilangan kemampuan motorik Jadi pasiennya mulai lemes benar-benar yang tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya Dan biasanya di sini pasien sudah sangat-sangat menggigil Terakhir ke fase yang berat Kalau di fase yang berat ini biasanya sudah ada masalah metabolisme organ-organ dalam tubuh Seperti jantung, detak jantungnya bisa sangat-sangat rendah Bisa sampai 30 denyut per menit Normalnya 60-100 Dan selain itu, biasanya iramanya tidak akan teratur Tensi juga akan bisa turun, bisa sampai 60 per 40 Kalau teman-teman tahu normalnya 120 per 80 Jadi drastis banget Di tahap yang berat ini, kalau dibiarkan cukup lama Pasti pasiennya akan meninggal So, apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu pasien hipotermi? Pertama, aku akan sharingkan dulu tentang hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai orang awam Bukan yang dari sisi medis ya Yang paling pertama adalah Hangatkan pasien Ini prinsip dasar teman-teman Tapi sebelum kita mau bingung dengan kasih baju, kasih kain, bungkus selimut, dan lain-lainnya Pertama-tama keringkan dulu pasiennya Ya, keringkan ini penting banget teman-teman Karena ketika tubuh kita basah Evaporasi atau keluarnya suhu panas itu jauh lebih cepat dari dalam tubuh kita Teman-teman pernah dong misalnya angin-anginan waktu lagi naik motor? Biasa aja kan? Tapi coba angin-anginannya waktu hujan, waktu tubuh kita basah Jauh lebih menggigil rasanya Kenapa? Karena suhu tubuh, suhu panas dari tubuh kita itu cepat sekali keluar kalau tubuh kita basah Nah, kalau pasien sudah kering, baru kita mulai hangatkan dengan kasih bajunya dobel Kasih selimut tebal Bungkus dengan kain terpal itu juga bagus teman-teman Karena biasanya waktu pendakian kan anginnya kencang Kalau kain terpal itu cenderung bisa anti-angin Jadi angin dari luar itu nggak bisa masuk Sehingga panas tubuh itu bisa lebih lama bertahan di dalam kain tersebut Selain itu, kita juga bisa menambahkan udara panas dari luar Bisa berupa dengan air panas kita masukin ke botol Selipin aja di dalam tubuhnya pasien Itu akan sangat membantu Atau kalau misalnya memang teman-teman bawa kayak heat gun atau hot gun Yang alat kayak hair dryer yang bisa mengeluarkan udara panas Itu sangat bagus juga Jadi kita bisa masukkan udara panas terus-menerus ke dalam pasien yang terbungkus kain tadi Prinsipnya kita hangatkan pasiennya Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ aja Ini masih jauh dari tahapan sesungguhnya Jadi teman-teman juga harus segera bawa pasiennya ke rumah sakit Karena nanti ketika di rumah sakit, pasien juga perlu diinfus Kasih cairan, kasih obat-obatan, antibiotik, dan lain-lainnya Karena memang pengobatan hipotermi ini sifatnya holistik Nggak bisa cukup dengan hangat tubuh saja, selesai Harus menyeluruh karena kita takut ada masalah sama organ-organnya yang terpengaruh Jadi prinsipnya ketika teman-teman ketemu pasien hipotermi Yang paling pertama adalah keringkan dulu pasiennya Setelah kering, hangatkan sebisanya Dengan benda-benda atau apapun yang teman-teman bisa lakukan Sembari di bawah pasiennya menuju ke rumah sakit Kalau di rumah sakit tentu akan dapat penanganan yang lebih menyeluruh Oh iya, satu lagi Ada yang namanya skin-to-skin rewarming Jadi ini adalah kondisi di mana pasiennya itu buka baju semuanya Bener-bener telanjang bulat Penolongnya pun melakukan hal yang serupa Setelah itu, kulit ketemu dengan kulit Biasanya dalam bentuk pose berpelukan Nah setelah itu baru dibungkus dengan kain tebal Ini adalah pertolongan darurat sekali Dan yang paling efektif sebenarnya Jadi kalau teman-teman dalam kondisi yang emergensi untuk menolong Bisa menggunakan opsi ini Untuk menolong pasien-pasien yang mengalami hipotermi Sembari, sekali lagi dibawa ke rumah sakit Oke teman-teman, segitu aja videonya Semoga bermanfaat Nambah insight Like videonya kalau suka Dislike aja kalau nggak suka Share ke teman-teman yang suka camping Terutama suka naik gunung Siapa tahu mereka belum tahu Teknik-teknik untuk menolong pasien hipotermi Subscribe juga kalau teman-teman belum subscribe Dengan subscribe teman-teman akan membantu channel ini untuk terus berkembang Thank you, udah nonton Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye